Terima kasih. Nah itu saya konsumsi obat dari dokter Singapura itu dari tahun 2010 sampai ya kemarin tahun 2019 sebelum saya ke awal FOP itu. Nah terus setelah itu saya konsumsi selama satu bulan. Saya coba ya, awalnya saya minum satu hari satu pasat. Setelah itu saya naikkan dosis saya sehari dua pasat ya. Kok keadaan saya kok jauh lebih baik. Terus saya naikkan lagi sampai ketiga. Terus pernah juga saya sehari empat kali. Saya coba sampai terakhir bulan lalu keadaan saya jauh lebih baik. Ya, puji Tuhan memang FOP ini banyak kali membantu untuk sakit penyakit saya ya. Saya juga ada masalah hormon juga. Jadi orang kalau kena autoimun itu pasti larinya kemana-mana. Kena vertigo, kena hormon, saya juga kena. Dan itu saya beropet selama bertahun-tahun itu gak sembuh-sembuh. Jadi vertigonya sebulan sekali kambung. Nanti terus saya juga hormonnya juga gak stabil gitu ya. Jadi semenjak saya kenal FOP ini jadi semuanya membayar semua. Jadi biasanya saya yang bulanan itu yang lompat-lompat. Kadang bisa awal bulan, kadang bisa pertengahan bulan, akhir bulan. Terus setelah itu telah saya konsumsi SOB. Tepat. Ya, tanggal itu. Setiap tanggal 19 atau tanggal 20 itu. Saya pikir, wah ini benar-benar luar biasa. Setelah itu saya bantu sharing ke teman-teman saya. Ada teman saya yang hormon, ada yang juga vertigo, autoimun, dan...